selamat menikmati pertanyaan saya bagaimana berkaitan kulit khususnya saya minta penanganan kulit sapi ini dari surat proses hukum apakah kita kalau saya baca Rasulullah, kisah-kisahnya itu dalam pemotongan kurban itu dipotong-potong kulit sapi itu dalam kenyataannya kan ada beberapa empiris bisa dijual oleh panitia dalam akun operasional itu satu kedua dalam proses yang lain saya mohon maaf topiknya berbeda tapi berkaitan media porselin itu saya pernah dengar di kajian halal porselin yang kita pakai baik tempat minum untuk makan atau apa kandungan prosesnya mengandung kadang-kadang tidak sari tidak halal terutama perbuatan langsunglah negara-negara Cina itu yang kadang-kadang bahan bakunya itu bagaimana kalau kita tidak tahu bahkan itu jadi hiasan begitu mahal terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi bagaimana dengan kulit ini terkait dengan kurban kurban jadi kulit Nabi menyampaikan terkait dengan kulit manba'a dalam hadis yang suhaib nanti di depan juga ada tapi belum ketemu materinya kata Nabi manba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah kata Nabi siapa orang yang menjual kulit dari hewan kurbannya maka tidak sah kurbannya tidak ada nilai kurban baginya artinya kulit ini bagaimana dengan kurban maka kulit ini diharamkan dijual oleh siapa yang menjual oleh si pengurban lihat tradaksi hadisnya manba'a jilda udhiyatihi siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya dia kita ngurban kambing kita jual ke kulit maka tidak ada nilai kurban kalau kulitnya dijual oleh oleh kita si pengurban kita si pengurban apa makna menjual menjual ini maknanya banyak menjual ini bisa jadi dijadikan upah itu sama dengan menjual artinya ketika kita ngurban menyuruh di panitia masjid mana ratul amal lalu kemudian kita gak upahin yang motong jadi upahnya apa kulit ini sama dengan menjual kulit dan kulitnya bukan kurban tapi sebagai imbalan upah daripada motongnya dia yang kayak begini gak jadi kurbannya nanti di akhirat naik kambing ora ada kulitnya gak ada kulitnya jadi bagaimana supaya kita tidak menjual kulit kurban kulitnya upahin berapa biaya motongnya berapa biaya motongnya umpama kambing berapa kalau dimeruya kambing motongnya 3 juta eh berapa 100 100 itu 100 ribu tuh upah motong apa plus plastik kan kudu ada motong doang nah habis motong ini kan kudu dibagi daging nih dibaginya pakai kantong keresek eh kantong keresek kantong plastik tuh nah kantong plastiknya ini beli gak kira-kira nah ini nih kita kudu bayar lagi nih buat plastiknya kira-kira berapa tuh sekambing dapet berapa bungkus tuh kira-kira 50 nah untuk beli 50 kantong ini kira-kira berapa perak untuk kantongnya 10 ribu berarti kita harus ngasih sama panitia pak ini saya upahnya 100 ribu ini 10 ribu untuk beli kantong plastiknya plastik biar kita gak menjual kulit itu begitu maksudnya ketika kita udah ngupahin ketika kita udah ngasih uang plastik maka kulit yang ngorban saya panitianya pak dokter jamil nah maka ketika kita sudah bayar ini upah motongnya pak panitia kurban ini buat beli apa plastiknya udah maka kulit itu menjadi kurban adanya bagaimana ini kulit prosesnya apa kudu dipotong kecil-kecil tidak ada riwayat hadis yang katanya nabi motong kecil-kecil gak ada gak ada potong kecil-kecil buat apaan ini kulit kagak ada manfaat justru udah kita kasih upah dapet plastik udah dibayar kulit kasih itu sama panitia panitia jual boleh boleh aja gak apa yang dilarang itu yang dilarang itu si pengurban atau si pengurbannya kagak ngasih upah gak ngasih uang plastik dan itunya dijadikan upah sama juga itu bakal jadi masalah gak apa-apa dijual gak apa-apa setelah dijual buat apaan kulitnya setelah dijual terserah panitia mau duit dari kulit itu kemudian dimasukin lagi di kantong sehingga si orang mustahik dapet daging juga dan dapet duit 20 atau 30 ribu silahkan atau buat ngeteh-ngeteh juga boleh begitu kalau dibuang bilang saya dibuangnya dimana tuh duit begitu begitu saudara gak apa-apa yang gak boleh tuh dipotong kecil-kecil termasuk jual daging kurban bagaimana hukumnya sama haram maksudnya haram kita yang ngurban kita dagangin adapun si mustahik itu bukan daging kurban daging aja ini saya ngurban hantum ini mustahik kita bagi maka bagi antum namanya daging bagi saya namanya daging kurban bagi antum daging kurbannya Pak Anu buat saya daging maka si miskin yang dapat 5 kantong 10 kantong dijual gak apa-apa karena karena dia bukan daging kurban daging aja bagi dia yang disebut daging kurban bagi si pengurban itu begitu oleh karena itu kulit jangan dipotong kecil-kecil jangan lalu panitia nah panitia kan ada yang kurban ada yang kagak dia harus paham begitu kan kalau dia juga sebagai pengurban kayak tadi lagi iuran juga dia biar dia jangan sampai makan begitu ini berbicara dengan kulit nanti di depan pada bab kurban mudah-mudahan seminggu depan tapi ini masih lama masalahnya baru halaman 7 tadi halaman 5 oh 5 begitu ada berapa halaman itu ya itu nanti ada itu terkait dengan kurban jadi sehingga gak jadi masalah kulit ini kemudian sama si panitia dia dijual dia yang penting bukan si pengurban sama aja kita dibagi juga sama yang motong girang ketika diajarin yang motong Alhamdulillah duit dapet kulit dapet apa gak girang dia kasih sama yang motong juga boleh udah bang nih upah motongnya kulit hadiah pala hadiah daging kuda dia buat ente ini cakep kalau bisa tahun depan disini kalau bisa sabanari kata yang motong itu bisa begitu tapi panjangnya nanti di depan pada bagian kurban kurang lebih berbicara kulit seperti demikian jangan dipotong kecil-kecil yang ujungnya tidak ada manfaatnya dimakan susah ini susah di bikin kelompok kulit juga susah gosok-gosoknya kalau kecil gitu kayak-kayak begitu gak bisa kurang lebih terkait kulit begitu dan kami sudah jabarkan panjang pada kajian-kajian tentang kurban terkait kulit yang kedua terkait dengan piring, ponselen dan seterusnya sebetulnya ada lanjutannya sama bapak kita yang mulia ini lanjutannya hadis di depan jadi saya nampaknya kurang mau untuk menjawab jawabannya minggu depan sebab bunyi hadisnya inna biardhi qawmin ahlil kitab afa nakkulu fi'a niatihim ya Rasulullah kami di negeri non muslim kami bagaimana pakai makan piring gelas sendok yang mereka buat yang ada di dia bagaimana ini hukumnya ini minggu depan ini ketemunya pertemuan mendatang jadi jawabannya pertemuan mendatang aja kalau sekarang kita harus beda lagi tapi bagus pertanyaan Bapak kita karena inilah hebatnya ulama kita ini Ibnu Hajar al-Sakalani menyusun apa yang bakal ditanyakan di depannya udah dijawab sebelum ditanya jawabannya sudah ada itu di depan jadi bagaimana dengan piring dan seterusnya nanti kajian mendatang saja biar enggak double urayan minta izin kurang lebih begitu karena depannya itu yang ditanya Bapak kita berbicara piring gelas dan seterusnya apa aja lah alat-alat daripada non-muslim ini bagaimana kita boleh pakai atau tidak dan bagaimana cara pemakaiannya ini akan dijelaskan oleh pengarang kitab kita Al-Imam Ibnu Hajar al-Sakalani dalam hukum hadis hukum kajian kita ini sebetulnya kajian hadis tapi isinya semua hukum-hukum tapi karena kalamnya Rasulullah itu adalah melaut maka akhlak juga ada bagaimana kita suruh menjadi orang yang inovatif kreatif dan seterusnya itu diajarkan oleh Nabi kurang lebih demikian yang saya mampu jawab Bapak moga dapat difahami Wallahualam terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.